selamat menikmati 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 Hai seperti ini kemudian bagian sisi dalamnya ini nah ini kita gunting nah yang ini kita ambil kita buang lalu gunting lagi kemudian kita buang lagi ini begitu seterusnya sampai ke ujung atas selamat menikmati Hai nah seperti ini setelah itu kita siapkan kembali setrikaannya lalu kita letakkan plastik pink ini dua lapis karena lumayan tebal lalu diatasnya kita susun plastik hijau yang sudah kita gunting tadi kita tutup dengan kertas dan kita setrika lalu kita buka dari kertasnya nah ini hasilnya ini warna pink dan hijaunya sudah menempel kemudian kita gunting satu persatu nah ini kita gunting mengikuti garis daun yang warna hijaunya lalu kita siapkan lilin kemudian daunnya kita lipat dua nah bagian tengahnya ini kita bakar ini untuk membentuk tulang daunnya setelah itu kita juga bakar bagian sisi kiri dan kanannya nah hasilnya seperti ini lebih kaku dia lebih real kemudian ini sudah saya buat sekitar 12 daun lalu kita ambil kawat besi kemudian kita pakai plastik yang warna pink lalu untuk melapisi kawatnya kita pakai lem karena kawat saya lumayan tipis jadi saya akan lilit dengan kertas nah caranya tinggal kita kasih lem kemudian kita lilit atau kita lapisi dengan kertas yang kit sudah kita gunting seperti ini nah seperti ini lalu kita ambil plastik pink tadi kemudian kita beri lem dan kita lapisi dengan plastik pinknya oke selesai lalu kita ambil daunnya dan kita balik seperti ini kita balik ya nah kita kasih lem kira-kira setengah bagian dari daunnya lalu kita tempelkan tangkainya yang sudah kita lilit tadi kita tekan dan kita tunggu sampai lemnya kering nah kita ambil kawat besi ini saya lapisi dua supaya dia bisa berdiri tegap berdiri kuat saya lilit kemudian kita ambil satu persatu daunnya nah kita mulai dari yang paling atas ini cara menyatukannya tinggal kita satukan seperti ini lalu kita beri lem setelah itu kita lilit atau lapisi dengan plastik yang warna pink nah ini saya buat di bagian paling atas oke selanjutnya kita masuk ke daun yang kedua ini agak kita turunkan sedikit nah caranya sama tinggal dikasih lem lalu kita lilit kembali dengan plastik pink lanjut ke daun yang kedua nah setelah itu lanjut ke daun yang ketiga keempat kelima dan seterusnya sampai selesai sampai ke bawah ini susunannya kita atur sendiri kita atur di mana cantiknya oke dan selesai ini tinggal kita rapikan dan kita perbaiki susunannya lalu kita masukkan ke dalam pot bunganya nah di dalamnya boleh kita isi dengan busa bunga ataupun batu juga boleh nah hasilnya seperti ini tanaman hias dari plastik resek semoga kalian suka nah buat teman-teman yang ada ide saya mau buat apa di video selanjutnya boleh silahkan tinggalkan di kolom komentar saya tunggu oke demikianlah video saya kali ini jangan lupa dukung terus channel ini caranya dengan klik tombol subscribe like, komen, dan share ke social media yang kamu punya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye selamat menikmati